Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Muhammad Paisal, SOS MSI Ketua Bapak Perda Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Haji Rizman Yaakub, SPD MSI Yang terhormat Ketua FJPI Provinsi Kalimantan Timur Ibu Triwahimi, SHMH Dan yang terhormat para undangan dan hadirin yang berbahagia pada siang hari ini Kami masyarakat Kalimantan Timur Kami masyarakat Kalimantan Timur Menolak segala macam untuk HOS Menolak segala macam untuk HOS Kami masyarakat Kalimantan Timur Kami masyarakat Kalimantan Timur Siap mendukung sukses pemilu serta 2024 tanpa HOS Siap mendukung sukses pemilu serta 2024 tanpa HOS Kaltip mendolak, kaltip mendolak Kaltip mendekah hoks Merdeka, merdeka, merdeka Orang-orang Indonesia itu mulai tergembleng untuk tidak suka babaran Karena terlatih gitu Berita hoks itu sesungguhnya sekarang jadi pekerjaan Ada yang memproduksi Motif berita hoks itu biasanya ada dua Motif politik dan motif perdagangan, ekonomi Motif politik itu kenapa diproduksi? Karena semua ingin jagoannya menang Kebiasaan mentabaiyunkan segala sesuatu yang dia terima itu tidak pandai kita Begitu kita terima pemberitaan Yang sifatnya mensekreditkan orang lain Kita langsung telan mentah-mentah Justru yang sering berkelahi kita di media sosial itu Itu biasanya tiga grup kategorinya Grup keluarga, grup alumni Ya kan? Ya kan? Grup pengajian benar Berita hoks ini Pertama ada yang memproduksi Bahkan hari ini Ini mohon maaf Jangan ada yang tersinggung Anak-anak millennial dan anak generasi Z Z itu Bahkan ada yang hidup dari produksi berita hoks ini Lalu yang kedua Motif Tadi motif politik Yang kedua ada motif ekonomi Perdagangan Coba lihat Pak Di iklan itu Nggak ada kecap nomor dua kan? Semua kecap nomor satu kan? Soal nanti konsumen ngomel itu soal lain Teori ekonomi klasik tentang definisi pasar itu kan cuma satu Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli kan? Kan itu Hari ini Bapak Ibu bisa beli makanan tanpa lihat siapa yang menjual Sekarang apa itu hoax? Saya sengaja membuat berita yang tidak benar Kemudian saya sebarin Biar orang lain ketipu Ya tujuannya memang gitu Ya secara umum itu yang disebut hoax Di zaman saya Itu juga ada orang nipu-nipu Cuma nggak tersebar Kadang nggak ada medsos Nggak ada internet Apa itu digital? What is digital? Seharusnya ketika ditanya Apa itu digital? Di benak kita kan gampang tuh Oh ketika digital itu pasti teknologi Iya nggak? Canggih Digital itu kan pasti pikiran kita Oh canggih Lebih cepat Pekerjaannya lebih efektif Lebih efisien Praktis Jangkauannya jauh Bisa mencakup banyak orang Kan begitu digital Hoax itu tersebar Lebih gampang ternyata melalui WA Bukan melalui IG atau Facebook Ternyata justru melalui WA Penyebaran hoki itu lebih Di Indonesia lebih masif Setelah ditrack lebih kecil lagi Ternyata melalui WA Grup keluarga, teman, atau alumi Karena yang ngirim KAI Wah KAI ngirim ini percaya Wah ini KAI ini pintar orangnya percaya aja Padahal si KAI dapatnya dari anak SMP Kucing kurus, kucing kurus, kucing kurus, mandi di papan Oke Ya salam Mandi di papan, mandi di papan si KAI Jati Kere Adik-adik Yang ada di depan Kamu itu, kamu itu ganteng sekali Ini kan disini yang hadir memang Ada dua, dua ini ya, dua kelompok begitu Jadi memang Dua generasi ya Dua generasi Mungkin dia sudah, bukan dua generasi ya Udah beberapa jenjang begitu Mungkin ada yang disini cucu Yang begitu ya Ibu ya, mohon izin Mohon mohon Senang sekali sebenarnya melihat wajah Ibu-ibu disini teduh-teduh Nyaman, adem gitu ya Nah, kan kita tahu ya ibu-ibu ya Bahwasannya selama ini Yang memang sering Dituding penyebar hoax itu adalah Kaum Perempuan Siapa yang Seperti itulah ceritanya Nah, selama ini kita juga sering dapat Komplen Mbak Marga Komplen dari, bukan komplen ya Semacam curhatan gitu Dari anak-anak muda ini gitu Bahwa Emak-emak papinya Jadi, saya tuh gak enak loh Kalau misalnya Apa mau negur gitu Di grup WhatsApp itu Kadang-kadang ada mude Ada nenek, ada tante Begitu Nah, ini kita kumpulin disini Dan hari ini langsung dari sumbernya Kalau melihat berita itu Kebenaran berita tuh Lihat medianya yang menyampaikan siapa Tapi, kalau berita yang gak bener tuh Biasanya anonim Gak jelas gitu ya Saya arsinah pacaran sama Aril Misalnya Arin Oh ya Boong kan Tapi, sangat banyak orang menggambarkan Karena saya bikin foto pernikahan Ya kan Kemudian di Daman Huri Ada bendera merah putih Disanding dengan tengkorak Kayak gitu Itu sama ini juga yang nyeberin Wah ini bener Pasti gak bawa Tapi, ada berita Ada anak di Mogarijok Ke setrum Naik sepeda listrik Nah, yang nyeberin lewat PA Saya gak percaya Sekalipun bener gak percaya Karena gak jelas gitu ya Sumber beritanya Saya kira Begitu Dengan mudahnya kita ngeliatnya ya Sumbernya harus terpercaya Dari FJPI Kalimantan Timur Ya, cakep gitu Boleh ya Nyaring Cakep Oke, ya belum ya Oke Mbak Yuni Cantik sekali Wajahnya mirip Lesti Kejorah Saya harus tersipu-sipu Agio ya Mari Mari semua kita mulai Membacalah dengan cara yang bijaksana Nah, itu dia Tepuk tangan dong untuk kita semua Ketepian bersama kekasih Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Dan kita akhiri Kaltim Merdeka Tanda Hops Merdeka Terima kasih banyak Jumpa lagi lain waktu Dan wassalamualaikum Wr. Wb Oke Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.